Buku pertama Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 30 Mungkin ucapanmu benar, nak, sahut Cukyonggo, tapi, kalau keadaan tidak terpaksa lagi, sebetulnya aku tidak suka berkelahi dengan orang, apalagi membunuhnya Aku hanya ingin hidup dalam ketenangan serta kedamaian Cita-citaku sekarang hanya ingin mendapatkan kitab si Cap Jicinkeng agar dapat merusak nadinaga bangsa Boan agar tidak menjajah kita terus-menerus Hanya itu saja, hatiku sudah merasa puas di dalam hatinya, siopo justru menertawakannya Oh, bidiku yang baik, enak saja kau bicara, gara-gara mencari kitab itu, entah sudah berapa nyawa yang dikorbankan Kau kira kitab itu bisa didapatkan dengan mudah? Pada saat itu Tsu Hangeng sedang menyamar wajahnya dipoles sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mimik perubahan apa-apa Hanya sinar matanya yang menyorotkan sinar kekhawatiran Bibi, ada baiknya Bibi masuk saja menjadi anggota Tianti Hwe kata siopo kemudian Dalam hatinya dia berpikir, jumlah anggota Tianti Hwe banyak sekali, sehingga Bibi-nya tidak perlu merasa takut Hangeng merasa heran dan menatap siopo lekat-lekat Mengapa kau menyuruh aku masuk menjadi anggota perkumpulanmu tanyanya? Tujuan Tianti Hwe ialah hendak menumbangkan pemerintah Boan Chiu serta membangun kembali kerajaan Beng Katanya, jadi sejalan dengan cita-cita Bibi sendiri LIA, tujuan itu memang baik sekali Tapi sebaiknya urusan ini kita bicarakan kelak saja Sekarang aku akan pulang ke kota raja, bagaimana dengankan sendiri? Kau akan kemana siopo merasa heran mendengar ucapan wanita itu Bibi akan kembali ke kota raja tanyanya Apakah Bibi tidak takut terhadap ibu suri Tsu Kionggo menarik nafas panjang? Sejak kecil aku sudah tinggal di istana dan terus sampai sekarang ini Sahutnya, karena itu, setelah kupikirkan bolak-balik Sebaiknya aku tetap di sana saja Dengan berdiam di dalam istana, aku tidak pernah merasa takut Sedangkan di luar aku tidak mempunyai kenalan dan buta sama sekali dengan seluk-beluknya Istana sangat besar, banyak tempat bagiku untuk bersembunyi Ibu suri tidak mungkin menemukan aku Baiklah, kata siopo Bibi kembali saja ke istana Kalau ada kesempatan, aku akan menjenguk Bibi di sana Sekarang aku sedang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh guruku Karena urusan yang dikatakan siopo menyangkut perkumpulan Tianti Hwe Eh, Syuk Yonggo merasa tidak enak untuk menanyakannya Kelak bila kau datang ke istana, bagaimana kau akan menemui aku tanyanya? Siopo memberikan jawaban tanpa berpikir lagi Kalau aku kembali ke istana, aku akan menancapkan sebatang kayu di dekat tumpukan batu tempat pembakaran sampah Kayu itu berukir seekor burung kecil Kalau Bibi melihatnya, tentu Bibi akan tahu kalau aku sudah pulang Malam harinya aku akan datang ke tempat itu menunggu Bibi Tsu Hangeng menganggukan kepalanya Bagus Demikianlah perjanjian kita serunya Anak yang baik, dunia kanggo penuh dengan marah bahaya Kau harus berhati-hati dalam melakukan hal apapun Siopo menganggukan kepalanya dengan perasaan terharu Terima kasih, Bibi Tsu Katanya, pesan Bibi akan senantiasa aku perhatikan demikian pula dengan Bibi sendiri Bibi harus berhati-hati Si perempuan hina itu kejam dan jahat sekali Hatinya beracun berjaga-jagalah agar Bibi jangan sampai terjatuh ke tangannya Kembali Tsu Kionggo mengangguk dia bersyukur sekali mendapatkan seorang kekonakan yang begitu baik dan menyayanginya Sampai di situ, mereka naik kembali ke atas kereta untuk melanjutkan perjalanan Setelah menempuh beberapa li, kereta dihentikan dan Siopo pun melompat turun dan menyewa kereta sendiri untuk meneruskan misi yang diembannya Tujuannya ke arah barat, sedangkan Hang Eng ke sebelah timur Beberapa kali Siopo menolahkan kepalanya menatap kepergian wanita itu Dalam hatinya dia berkata, dia bukan Bibi asliku, tapi dia baik sekali kepadaku Dalam perjalanan, Siopo berusaha tidur sebentar ketika dia tersadar, dia mendapatkan hari sudah senja Tepat pada saat itu, dia mendengar derap kaki kuda Dia melongokan kepalanya dan melihat seorang penunggang kuda sedang berusaha mengejar keretanya Tiba-tiba terdengar suara sapaannya Hai kusir, apakah penumpangmu seorang bocah cilik hampir saja Siopo melonjak bangun saking terkejutnya Untung saja dia segera mengenali suara lo R.C.O.U Tanpa memberi kesempatan kepada si kusir untuk menjawab, dia langsung berteriak Loto aku Apakah Loto aku mencari aku ketika itu, seluruh tubuh lo R.C.O.U Bermandik keringat wajahnya kotor oleh Debu Ketika mengenali si bocah, dia berteriak dengan suara nyaring Bagus Akhirnya aku berhasil juga menemukan engkau Kemudian dia melarikan kudanya lebih cepat lagi dan akhirnya menghadang ke depan kereta Sekali lagi terdengar suara teriakannya Cepat kau menggelinding dari keretamu itu Hati Siopo tercekat dia melihat sikap lo R.C.O.U lain dengan biasanya Caranya itu tidak bersahabat sama sekali bahkan terselip rasa permusuhan Eh, Loto aku tanya Siopo Apa salahku? Mengapa kau marah-marah? Hati Siopo tidak menjawab, cambuknya mengayunkan ke depan dan mengenai kepala kuda yang menarik kereta itu Binatang tersebut kesakitan dan meringkik nyaring kemudian menghentak-hentakan sepasang kaki depannya sehingga kereta itu terjungkir ke belakang serta membuat si kusir terjengkang Bukan main mendongkolnya hati si kusir, hai teriaknya, tengah hari bolong bertemu setan Kenapa tidak junturungan menyerang kereta orang tampaknya R.C.O.U sedang marah sekali Memang aku kejam Memang aku jahat Kau mau apa teriaknya berulang-ulang Kusir kereta itu mati kutu Dia tengkurap terus di atas tanah agar tidak menjadi sasaran cambuk lo R.C.O.U Tapi pemuda itu sedang kesal dan penasaran dan mencaci maki kalang kabut Cambuk di tangannya terus diayunkan sehingga akhirnya tubuh kusir kereta itu terlilit dan dihentakan keras-keras Serangannya ini hebat sekali, bukan hanya pakaian kusir itu saja yang koyak Bahkan dagingnya juga pecah dan darah pun bertucuran Siau poheran sekali sampai-sampai dia jadi tertegun Sudah pasti dia mencari aku katanya dalam hati Aku bukan tandingannya Setelah menghajar kusir kereta itu Dia pasti akan mencari aku Oh, kalau hal itu sampai terjadi Bahaya sekali berkat kecerdikannya Dia segera mengeluarkan pisau belatinya yang tajam Diam-diam dia menusup pantat kuda itu sehingga kesakitan dan lari sekencang-kencangnya Melihat kereta itu kabur Lo R.C.O.U segera meninggalkan si kusir yang membuatnya kesal dan lari menyusul kereta sambil berulang kali mengayunkan cambuk ke bagian belakang kuda tunggangannya Bocah teriak Lo R.C.O.U Kalau kau laki-laki, jangan lari kereta masih terus melaju Siau po melongokan kepalanya Bocah yang baik sahutnya menggoda Dia meniru legat suara Lo R.C.O.U Kalau kau seorang laki-laki, jangan mengejar aku Bocah ini memang jenaka Orang menyuruhnya jangan lari Dia malah meneriaki agar orang jangan mengejarnya I.C.O.U Gusar sekali, dia mencambuki kudanya keras-keras sehingga binatang itu kesakitan dan semakin cepat larinya Gerakan kereta sudah terhitung cepat, tapi tentu kalah dengan kuda tunggangan Lo R.C.O.U Dalam sekejap mati kereta yang ditumpangi Siau po sudah tersusul Siau po bingung juga Dia ingin menyambit orang dengan pisau belatinya, tapi tidak yakin akan berhasil Hatinya juga menjadi berat mengingat Pui I.E Bukankah si nona cantik itu pacarnya Lo R.C.O?U? Mana mungkin dia sampai hati mencelakai kekasih hati gadis pujaannya? Sebaliknya, kalau sampai gagal, dia menyayangkan pisau mustikanya itu Tidak ada jalan lain bagi Siau po Dia menghentakan tali laso kudanya agar kereta dijalankan lebih kencang lagi Tiba-tiba Siau po merasakan sambaran angin dan tahu-tahu dia kesakitan Ujung camuk Lo R.C.O.U mengibas pipinya Rupanya jarak Lo R.C.O.U sudah dekat sekali begitu camuknya digerakan Luncurannya tepat mengenai sasaran, meskipun hanya pipi lawannya Walaupun sudah berusaha mengelakkan diri, Siau po tetap merasakan pipinya nyeri dan panas Dia menahan rasa sakitnya, sambil menunduk matanya melirik keluar Kudalo R.C.O.U sudah hampir menempel dengan keretanya Tentu dengan mudah pemuda itu bisa meloncat ke atas keretanya Dan hal itu berbahaya sekali, dia harus mencegahnya Bocah kita memang cerdas sekali Dia segera merogosakunya dan mengeluarkan uang perak sebanyak 7-8 potong Mendadak dia menundukkan kepalanya dan menyambitkan potongan-potongan uang perak itu ke arah kepala kudalo R.C.O.U Sebetulnya Siau po tidak pernah belajar ilmu menyambitkan senjata rahasia Tetapi karena dia sekaligus menimpuk beberapa potong uang perak Jadi kebetulan salah satunya mengenai macu kiri kuda yang ditunggangi L.C.O.U Kuda itu tersentak kaget saking nyerinya Binatang itu langsung kabur tanpa dapat dikendalikan lagi Malah arah yang diambilnya ialah tepi jalan yang ada tanjakannya L.C.O.U khawatir kudanya akan terjungkal dan dirinya pasti akan luka-luka terbanting dari atas kuda Karena itu dia segera melompat turun dari kudanya dan membiarkan binatang itu lari terus Kurang ajar teriak pemuda itu dengan hati mendongkol Sebaliknya Siau po masih kabur terus dengan keretanya Dia melongokan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak Tangannya melambai-lambai kepada L.C.O.U Loto aku Kau belum pandai menunggangi kuda Biar aku nasihati Sebaiknya kau tangkap seekor kura-kura Kemudian kau tunggangi untuk mengejar aku Meskipun hatinya panas sekali L.C.O.U tidak memperdulikan Siau po Dia menggunakan segenap tenaganya untuk mengerahkan ilmu Meringankan tubuhnya guna mengejar kereta Siau po Si bocah khawatir juga Kembali dia menghentakan tali laso kudanya Beberapa kali dimenoleh ke belakang dan mendapatkan lawannya masih mengejar terus Tampaknya L.C.O.U cepat sekali jarak di antara keduanya tinggal 2.30 tombak Dia malah mempercepat langkah kakinya Selaka kalau sampai tersusul olehnya pikir Siau po Rasanya sulit bagiku untuk meloloskan diri Kembali Siau po mengasah otaknya Kemudian dia mengeluarkan pisaunya sekali lagi untuk menusup pantat kuda itu Maksudnya agar larinya lebih cepat lagi Ternyata dugaan keliru Kuda itu panik sekali karena kesakitan binatang itu memutar tubuhnya dan malah lari ke arah L.C.O.U Celaka Celaka teriak Siau po dalam hati Dia segera menarik tali laso kereta itu kuat-kuat Maksudnya agar kereta itu tertahan dan berputar ke arah semula Tapi tenaganya kalah kuat Kereta masih meluncur terus Benar-benar celaka lagi-lagi Siau po berteriak dalam hati Melihat gelagat yang kurang baik itu Siau po jadi nekat Dia melepaskan tali laso kuda itu Kemudian melompat turun dari keretanya Setelah itu dia lari ke tepi jalan untuk menyelusup ke dalam hutan Dia bermaksud menyembunyikan diri di balik pepohonan yang rimbun Karena kereta itu kaburnya ke arah L.C.O Jarak antara kuda dan kereta semakin dekat Begitu Siau po melompat turun L.C.O pun menyusulnya Sekarang jarak mereka semakin dekat Hanya tinggal beberapa tindak saja Dengan sekali lompatan saja Tangan L.C.O sudah menjulur ke depan Untuk mencengkeram bagian belakang leher baju Siau po Si bocah cilik tercekat hatinya Dia merasa takut Tapi berpikir untuk memeladiri Dia harus melakukan perlawanan Dengan pisau belatinya ia menikam ke belakang L.C.O adalah murid pertama dari tiat P.W.E. Cong Leong Liu Taihang Yang merupakan jago nomor satu Di antara keempat kecil yang atau pelindung keluarga Bok Dapat dibayangkan kehebatan ilmu silatnya Dan tentu jauh di atas Siau po Dengan satu gerakan tangan kanan Yang menggunakan jurus Hengnen Liu Sui Awan berarak Sungai mengalir Secara mudah dia berhasil mencekal lengan Siau po yang kemudian Langsung ditelikungnya Dengan demikian Otomatis pisau yang tadinya mengincar L.C.O sekarang malah mengancam dirinya sendiri Bangsat kecil Kau masih berani melawan bentak pemuda itu Siau po terkejut juga takut Lengannya teras nyeri dan lehernya juga terancam Pisau belat tinggi sendiri Dia maklum sekali ketajaman pisau itu Apabila L.C.O menekan tangannya sedikit lagi Tenggorokannya pasti bolong oleh pisau belat tinggi sendiri Tapi dasar anak bengal dan otaknya cemerlang Bukannya memohon pengampunan dia malah tertawa Loto aku katanya Mari kita bicara baik-baik Kita kan orang sendiri Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini Fulo It.C.O membuang mudah ke atas tanah Masih berani kau mengatakan orang sendiri? Ketika di dalam istana Berani sekali kau mengelabui pui sumuai Mengapa kau berani tidur di atas tempat tidur dengannya? Tidak bisa tidak Kau harus kubunuh ketika berbicara Urat-urat hijau di pelipisnya bertonjolan Matanya menyorotkan sinar kemarahan tampangnya sungguh menyeramkan Sekarang Siopo baru mengerti apa sebab kemarahan Loto It.C.O Dia hanya merasa heran bagaimana Loto It.C.O bisa tahu apa yang terjadi antara dirinya dengan pui I.E Dia juga sadar dirinya tengah menghadapi ancaman maut Tangannya tercekal erat, sedangkan pisau belati mengancam lehernya Dia tidak berkutik sama sekali, tapi masih saja Siopo tertawa Loto aku, Nona Pui adalah jantung hatimu, katanya Bagaimana aku berani bersikap kurang ajar terhadapnya? Di dalam hati Nona Pui hanya ada kau seorang, kau tahu Siang malam hanya engkau yang dipikirkannya bagaimana kau bisa tahu Tanya It.C.O.W. Dia jadi suka bicara dan hawa amarahnya agak meredah Karena dia memohon padaku agar membebaskan kau dari penjara, sahut Siopo Seperti kau ketahui, kau toh benar-benar bebas sekarang Aku tidak bisa melukiskan, betapa senangnya Nona Pui ketika mengetahui kau sudah selamat mendadak hati T.C.O.W. jadi panas kembali dia menggertakan giginya erat-erat Kau si telur anjing Lohu tidak sudi menerima budimu teriaknya garang, kau tolong aku, syukur Tidak kau tolong juga tidak apa-apa Tapi, mengapa kau harus menipu adik seperguruanku agar sudi menikah denganmu, menjadi istrimu? Ah, toh aku seru siopo yang cerdik, mana ada kejadian seperti itu? Siapa yang mengatakannya? Nona cantik dan manis laksana bunga seperti Nona Pui Ie hanya pantas bersanding dengan lo toh aku yang gagah dan tampan kembali hawa amarah dalam dada lo R.C.O.W. Reda tiga bagian Hatinya senang mendengar pujian bagi dirinya serta kekasihnya Masih kau menyangkal tanyanya pula, benar atau tidak kalau adik puiku itu sudah menyatakan kesediaannya untuk menikah denganmu Siopo bukannya menjawab, malah tertawa terbahak-bahak Apa yang kau tertawakan bentakit C.O.W. Heran, matanya menatap si bocah dengan tajam Eh, loko aku, kesini dulu, aku ingin bertanya kepadamu, sabut siopo Apakah seorang taikam atau orang yang sudah dikebiri bisa menikah Lo R.C.O.W. langsung berdiri terpaku mendengar pertanyaan bocah itu Dia menatap siopo iekat-lekat, pikirannya kacau, dia mengasah otaknya dan akhirnya dia tertawa terbahak-bahak Memang benar, mana mungkin seorang taikam bisa menikah? Meskipun tertawa, I.C.O.W. tidak segera melepaskan cekalannya pada tangan siopo Sekarang giliran aku yang bertanya, katanya Mengapa kau membohongi adik pui sehingga dia menyatakan kesediaannya menikah denganmu? Mengapa kau mengatakan padanya bahwa kau ingin menikahinya kembali siopo tertawa? Loto aku, bolahkah aku bertanya kepadamu? kata siopo Dari mana kau mendengar hal ini aku mendengar sendiri ketika adik pui berbicara dengan siopo Kau pikir aku berbohong to aku, mereka sedang berbicara berdua atau kakak pui sendiri yang mengatakannya kepadamu Tanya siopo ingin mendapat kepastian I.C.O.W. diam Hatinya ragu-ragu Mereka berdua sedang berbicara, sahutnya selang sejenak Sebetulnya duduk persoalannya begini Ketika C.T.C.O.W. mengantarkan Nona Pui dan Nona Bok menuju Dusun Ciyokicung Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Gou Lipsin dan Gou Tiu Ketika ditahan dalam istana, Gou Lipsin mengalami berbagai siksaan Tubuhnya terluka di sana sini Untung saja ototnya tidak ada yang putus Karena itu dia naik kereta dan bermaksud mencari tabib di Dusun Ciyokicung Tentu saja pertemuan itu mengembirakan kedua belah pihak Cuma, tampak perbedaan pada diri I.C.O.W. serta Pui I.E Sikap mereka tawar sekali, tidak akrab dan ramah sebagaimana biasanya I.C.O.W. justru merasa heran Dia merasa penasaran dan kurang puas Dia ingin mengetahui apa yang menyebabkan perubahan si Nona Beberapa kali dia mengajak Pui I.E memisahkan diri dengan yang lainnya Agar mereka bisa bicara berdua Tapi Pui I.E selalu mencari alasan dan selalu berada di samping Kiampeng Seakan tidak sudi berpisah sedetik pun dengan si Yau Kuncu itu Lama-lama I.C.O.W. semakin bingung Dia tidak tahu apa sebabnya dan tidak dapat menerkanya Saking penasaran, satu kali dia mencoba mendesak Tidak disangka-sangka Pui I.E justru berkata terus Tangan gadis itu dan menggenggamnya Su, Moai, katanya Kau Pui I.E mengibaskan tangan Sukonya itu Berlakulah sopan sedikit Lo Suko katanya ketus I.C.O.W. tertegun dia merasa kecewa dan malu Malam itu, di dalam kamarnya lo I.C.O.W. sulit pulas Dia bergolek ke sana kemari pikirannya ruwet Ada apa dengan kekasihnya? Akhirnya dia turun dari tempat tidur dan berjalan keluar Kemudian dia menuju kamar Pui I.E dan Kiam Peng Di dekat jendela, dia memasang telinga Kebetulan sekali, kedua nona itu sedang berbincang-bincang Cici, kau perlakukan dia demikian tawar Apakah kau tidak khawatir hatinya menjadi sedih Terdengar suara Kiam Peng bertanya Habis, apa lagi yang dapat ku lakukan sahut Pui I.E? Biarlah sekarang hatinya sedih Lama-lama dia akan biasa kembali Waktu akan menyembuhkan segala macam duka Apakah, Cici, sudah yakin Akan menikah dengan si bocah Wisyaupo tanya Kiam Peng kembali Dia masih begitu muda Mana mungkin Cici menjadi istrinya Ditanya seperti itu Pui I.E menatap Kiam Peng Lekat-lekat, kau sendiri ingin menikah Dengan kunyu kecil itu Sehingga kau menganjurkan aku kembali Kepada lo suko Benar bukan-bukan Bukan sangkal Kiam Peng cepatka saja yang menikah dengan kunyu kecil itu Pui I.E menarik nafas panjang Aku sudah berjanji, bahkan bersumpah katanya Mana mungkin aku melupakannya Pada saat itu, aku bilang begini Raja Langit di atas dan Ratu Bumi di bawah Kalau Kui Kong Kong berhasil menoyong lo suko sehingga dapat meloloskan diri dengan selamat Aku Pui I.E bersedia menikah dengannya dan menjadi istrinya untuk seumur hidupnya Andai kata aku mengingkari janjiku ini Biarlah aku merasakan berlaksa penderitaan terlebih dahulu sebelum menjelang kematian Bahkan aku juga menambahkan Sio kuncu menjadi saksinya bukan? Nah, aku tidak melupakan apa yang pernah ku ucapkan Dan tentunya kau juga tidak melupakannya Bukan memang kau telah mengucapkan sumpah itu Kata Kiam Peng Tapi aku rasa si kunyu kecil itu hanya bergurau Bukan serius men-men atau serius Sama saja bagiku kata Pui I.E tegas Kita kaum perempuan Sekali kita sudah berjanji akan menyerahkan diri Tidak dapat kita tarik pulang kembali Sudah selayaknya kita mengikuti seorang laki-laki untuk selama-lamanya Lagi pula, lagi pula, lagi pula apa tanya Kiam Peng Aku telah memikirkannya matang-matang Sahup Pui I.E Seandainya dia tidak serius dan janjiku itu dapat ditarik kembali Tapi, kita sudah pernah berbaring di atas satu tempat tidur dengannya Dan sama-sama mengenakan sehelai selimut Tiba-tiba saja Kiam Peng tertawa geli Kunyuk itu memang luar biasa Natalnya, katanya Malah dia membawa-bawa cerita Eng Liatuan yang katanya sama dengan apa yang kita alami Saat itu dia mengatakan Bok Ong ia mengamankan Provinsi Inlam dengan tiga batang anak panahnya Kui Kong Kong merangkul sepasang nona cantik dengan kedua belah lengannya Suci, waktu itu dia benar-benar memelukmu, bukan? Pui I.E. menghela nafas agar dadanya tidak begitu sesat Sementara itu, bukan main bingungnya perasaan It.C.O. mendengar pembicaraan kedua gadis itu Hatinya menjadi panas sekaligus sedih, urusan ini terasa sulit baginya Pui I.E. bersedia menyerahkan diri pada Siopo atau Kui Kong Kong karena telah menolong dirinya bebas dari tempat musuh Tanpa pertolongan bocah itu, kemungkinan sekarang kepalanya sudah terpisah dari batang lehernya dan jadi setan gentayangan Kepalanya menjadi pusing dan kedua lututnya terasa lemas dan tubuhnya terhuyung-huyung hampir jatuh Dia berusaha menekan hawa amarah dalam dadanya Kemudian dia mendengar lagi suara Pui I.E. yang berkata Memang dia masih muda sekali, tapi dia pandai bicara, tidak kalah dengan orang dewasa Yang terutama, dia memperlakukan kita dengan baik sekali Budinya terhadap kita besar sekali Bukankah dia yang menolong kita melarikan diri dari istana? Bahkan di dalam istana, dia tidak memperdulikan segala ancaman maut untuk melindungi kita Sekarang kita telah berpisah dengannya Entah kapan kita baru bisa berjumpa kembali-kembali Kiyampeng tertawa Suci, rupanya kau sedang memikirkannya tanyanya Apakah kau merasa rindu padanya lalu? Kalau aku memang memikirkannya dan rindu kepadanya Bagaimana Pui I.E. balik bertanya? Sebenarnya, Suci, kata Kiyampeng Aku juga tengah memikirkannya Beberapa kali sudah aku mengajaknya datang bersama-sama ke dusun Ciyoki Jicung ini Tapi dia selalu menolak Katanya dia mempunyai tugas yang penting sekali Ciyoki, coba kau terka Apakah dia berbicara yang sebenarnya atau hanya ingin mengelabdomi kita ketika singgah di rumah makan Aku pernah mendengar dia berbicara dengan kusir kereta Kata Pui I.E. dia menanyakan jalanan menuju Soasai Mungkin dia akan pergi ke sana Dia masih muda sekali dan sekarang melakukan perjalanan seorang diri Bukankah berbahaya sekali? kata Kiyampeng Bagaimana kalau dia bertemu dengan penjahat Pui I.E. menarik nafas panjang Pernah terpikir olehku untuk berbicara dengan Ciloyacu agar dia tidak usah mengantarkan kita Ingin aku meminta orang tua itu untuk melindungi dia Tapi Ciloyacu pasti tidak akan menerimanya Cici, apa, moai moai? Ah, tidak apa-apa Tampaknya Kiyampeng membatalkan apa yang ingin dikatakannya Sayangnya kita berdua masih sama-sama terluka Kata Pui I.E. Kalau tidak, pasti kita bisa pergi bersamanya ke Soasai Mendengar pembicaraan kedua nona itu Kepala Loet C.O.U. semakin berat Mendadak tubuhnya limbung dan kepalanya membentur jendela Kakinya tidak dapat berdiri tegak Siapa bentak Kiyampeng dan Pui I.E. yang merasa terkejut sekali I.C.O.U. tidak sampai jatuh Rasa sakit di kepalanya yang terbentur menyadarkannya Hatinya panas sekali sehingga tidak mendengar suara bentakan kedua nona itu Dia malah berteriak dalam hati Aku akan membunuh bocah itu Aku harus membunuhnya Loet C.O.U. segera lari keluar rumah untuk mencari kodanya dan terus melarikannya Dia mengambil arah barat karena menurut pembicaraan Pui I.E. tadi Bocah kurang ajar itu berangkat ke Soasai Sampai terang tanah Loet C.O.U. masih melarikan kudanya Tapi sekarang dia sering bertanya kepada orang-orang mana jalan menuju ke Soasai Setiap kali bertemu kereta yang sedang bergerak Dia selalu bertanya pada kusirnya Apakah penumpangmu seorang bocah cilik Demikianlah Loet C.O.U. memberikan keterangannya ketika Siopo meminta penjelasan Sekarang Siopo tahu bahwa Loet C.O.U. hanya mendengar sebagian saja dari pembicaraan antara Pui I.E. serta Kiampeng Karena itu, dia segera tertawa dan berkata Loto aku, ternyata kau sudah ditipu oleh adik seperguruanmu itu Aku ditipu Pui I.E. tanya Loet C.O.U. bingung Bagaimana caranya duduk persoalan yang sebenarnya begini Loto aku, kata Siopo dengan nada sabar ketika terkurung di dalam istana Nona Pui pernah berkata kepadaku Bahwa dia sungguh-sungguh berniat menolongmu Tapi sebaliknya selama ini kau selalu bersikap acuh-ta'acuh kepadanya Menurutnya kau kurang perhatian I.C.O.U. heran sekali Mana ada kejadian seperti itu katanya Mana mungkin aku bersikap acuh-ta'acuh kepadanya Bukankah kau pernah menghadiahkan sebuah tusuk konde kepadanya Tanya Siopo Tusuk konde itu berbentuk bunga B.E. Benar sahut C.O.U. penuh semangat Bagaimana kau bisa mengetahuinya ketika bertempur di istana Tusuk konde itu terjatuh Kata Siopo Nona Pui kebingungan setengah mati Karena tusuk konde itu merupakan hadiah dari kekasihnya Menurutnya, tusuk konde itu tidak boleh hilang Biar bagaimana dia harus mendapatkannya kembali demi tusuk konde itu Dia bersedia mengadu jiwa C.O.U. terdiam Pandangannya termangu-mangu Oh, dia begitu baik kepadaku Tanyanya kemudian pasti sahut Siopo Masa dia berbohong dalam keadaan seperti itu Lalu, bagaimana tanya R.E.C.O.U. yang jadi tertarik Kau mencekal aku begini keras Aku kesakitan setengah mati Kata Taikam palsu yang cerdik ini Mana mungkin aku berbicara dengan leluas Sambai kata L.E.C.O.U. yang kemarahannya sudah reda setengah bagian Dia juga yakin bocah itu tidak sanggup meloloskan diri dari tangannya Setelah melepaskan cekalannya dia bertanya Apa yang terjadi kemudian perlahan Ia Han Siopo menyimpan pisau belati di dalam kaos kakinya Kemudian dia juga menggunakan kesempatan itu untuk mengurut tangannya yang biru matang Serta bengkak karena cekalan L.E.C.O.U. yang keras Setelah itu dia berkata Orang-orangnya B.O.K.O.U. paling pintar dan gemar memencet tangan lawan Katanya, kau begitu Pet Hon Hang juga begitu L.E.A. Memang benar mengapa aku sampai lupa ilmu Ku J.E.C.O.U. dari keluar B.O.K.O.U. memang sudah terkenal sekali Kata-kata Siopo itu merupakan sindiran tajam Karena Ku J.E.C.O.U. artinya lemu cakar kura-kura L.E.C.O.U. tidak menaruh perhatian pada ucapan Siopo itu Dia juga tidak dapat menangkap makna yang terselip di dalamnya Bagaimana sikap W.E.C.O.I. setelah kehilangan tusuk konde pemberianku itu dengan ilmu Ku J.E.C.O.U. Kau telah membuat tanganku bengkak dan sakit Aku harus mengatur pernafasan dulu baru bisa bicara dengan lancar Kata Siopo yang masih juga mempermainkan si pemuda keblinger itu Dia sengaja memperpanjang waktu agar otaknya bisa bekerja mencari akal Pokoknya dia harus bisa meloloskan diri tanpa kurang apa-apa Biarkan aku beristirahat sebentar Urusan ini penting sekali dan menyangkut apakah kau akan mendapatkan istrimu atau tidak Dia terus mengurut-urut tangannya yang biru matang Sementara itu, Lo It.C.O.U. sekarang sudah mengerti apa artinya Kata Ku J.E.C.O.U. yang diucapkan Siopo Tapi dia tidak memperdulikannya Perhatiannya sedang terpusat pada hal lainnya Apalagi Siopo mengatakan ada sangkutannya Apakah kau akan mendapatkan istrimu atau tidak cepat kau ceritakan Dan desak It.C.O.U. sudah Jangan berteletel lagi Mari duduk dulu Ajak Siopo dengan saban lari kita istirahat sejenak Setelah pernafasan ku lurus Tentu aku bisa bercerita dengan lancar Kau pasti mendapatkan keterangan yang kau inginkan Lo tidak mau It.C.O.U. terpaksa menuruti ajakan si bocah tersebut Siopo berjalan ke bawah sebatang pohon yang rimbon dan duduk di sana It.C.O.U. menghampiri dan duduk di sisinya Dia tidak mau jauh-jauh dengan Siopo karena khawatir bocah yang licin itu akan kabur darinya Siopo menarik nafas panjang beberapa kali Sayang, sayang, katanya berulang kali Apanya yang sayang tanya It.C.O.U. sambil mengawasi wajah bocah itu Sayang sekali nona pui tidak ada di sini Sahut Siopo sambil memperlihatkan tampang muram Coba kalau dia ada di sini dan duduk berdampingan denganmu Tentu bahagia sekali bila kalian dapat berbicara berduaan dengan mesra Senang sekali hati It.C.O.U. mendengar ucapan bocah itu Tanpa sadar ia tersenyum Bagaimana kau mempunyai pikiran seperti itu tanyanya Karena aku pernah mendengar perkataan nona pui Sahut Siopo Hari itu, ketika tusuk kondinya hilang Nona pui langsung nekat Dia menerjang tiga pos dalam istana yang dijaga para siwi Meskipun dia sendiri terluka Tapi dia juga merobohkan tiga orang pengawal Akhirnya dia berhasil mendapatkan tusuk kondinya kembali Tahukah kau apa bagaimana pikirannya saat itu It.C.O.U. menggelengkan kepalanya Dia masih menunggu kata-kata Siopo Saat itu aku berkata kepadanya Nona, mengapa kau begitu bodoh? Tusuk kondi sampai kau harus menempuh bahaya sebesar ini Nanti aku akan memberimu uang sebanyak seribu tel Dan kau bisa memesan tusuk kondi seperti itu sampai empat ribuan batang Biarpun nona memakainya secara bergantian siang dan malam Berarti dalam satu tahun setiap hari kau akan memakai tusuk kondi baru Nah, tahukah kau apa jawaban nona pui Sekali lagi It.C.O.U. menggelengkan kepalanya Nona itu langsung berkata begini kepadaku Kau anak kecil tahu apa ini hadiah dari Losuko yang baik hati dan sangat mencintaiku Meskipun kau menghadiahkan seribu batang atau selaksa batang tusuk kondi yang dibuat dari emas murni dan bertaburan mutiara Tetap saja tidak bisa menyamai tusuk kondi pemberian Losuko ku ini Bagiku, yang penting hadiah ini dari Losuko Tidak peduli bahannya dari pelak, tembaga atau besi rongsokan sekalipun Nah, loto aku, coba kau pikir, bukankah nona pui itu tolol sekali bukannya mendongkol atau marah Lo It.C.O.U. malah tertawa lebar Ia merasa kata-kata bocah di sampingnya itu lucu sekali Aku ingin bertanya kepadamu, kata It.C.O.U. Apakah sepanjang malam itu sumoai hanya membicarakan soal tusuk kondi saja Ya Allah Suko, Siopo tidak menjawab Dia malah bertanya, loto aku, kau mencuri dengan pembicaraan mereka hampir sepanjang malam Wajah It.C.O.U. jadi merah padam Dia tidak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu dari Siopo Sebenarnya aku tidak bermaksud mencuri dengar pembicaraan mereka Katanya dengan maksud membersihkan diri Malam itu aku terbangun karena ingin membuang air kecil Ketika lewat di sisi kamar mereka Aku mendengar suara pembicaraan mereka Nah, loto aku perbuatanmu itu tidak dapat dibenarkan kata Siopo Masa kau tidak bisa membuang air kecil di tempat lain? Kenapa kau justru memilih bawah jendela kamar kedua nona itu? Apakah kau tidak khawatir air senimu itu akan memancarkan bau harum semerbak Sehingga nona pujaan hatimu itu jadi mabuk kepayang karenanya Sedangkan kedua nona itu begitu cantik dan rupa wanit C.O.U. semakin cengah L.I.A., ya Kau benar sahutnya Kemudian, apalagi yang dikatakan adik seperguruanku itu Rupanya pemuda ini tertarik sekali dengan cerita Siopo Sehingga dia tidak jemu-jemunya mengajukan pertanyaan Perutku kosong, aku lapar sekali, kata Siopo Aku kehabisan tenaga untuk bercerita Sudilah kiranya kau pergi membelikan makanan Agar aku bisa mengisi perut setelah perutku kenyang Aku bisa bercerita panjang lebar Dan hatimu pasti akan tergetar mendengarnya Apanya yang menggetarkan hati tanya R.I.C.O.U. Pui Sumo Ai adalah seorang gadis yang polos dan tulus Belum pernah dia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh Betul kata Siopo Dia memang tulus dan polos Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan Tapi aku ingat dia pernah mengatakan lo sukoku yang Baik hati, lo sukoku yang gagah dan tampanah Kata-kata itu manis sekali bukan? Entahlah bagaimana perasaanmu Menurutku kata-katanya itu enak sekali kedengarannya Hati R.I.C.O.U. benar-benar senang mendengar keterangan Siopo Tapi dia masih belum yakin Benar tanyanya Benarkah Pui Sumo Ai pernah berkata demikian benar atau tidak? Terserah dirimu sendiri Loto aku kata Siopo Aku hanya mengatakan apa yang menjadi kenyataan Nah, sudah lah, aku akan pergi mencari makanan Maafkan aku, tuh aku selesai berkata Siopo langsung berdiri I.C.O.U. sedang penasaran mendengar cerita bocah itu Mana mau dia melepaskannya begitu saja? Dia segera menekan bahu bocah itu Sabar saudarawi, katanya Jangan terburu-buru pergi Aku membekal ransum kering Silahkan makan Nanti, kalau kau sudah selesai bercerita Aku akan mengajakmu ke kota di depan sana Kita cari sebuah rumah makan Aku ingin mengundangmu makan dan minum Sebagai permintaan maaf atas kesalahan pahaman ini Lo.I.C.O.U. segera mengeluarkan sebuah bungkusan yang berisi kue kering Lalu disodorkannya ke hadapan bocah itu Siopo mengambil satu potong kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Setelah dikunyah, dia merasa kue itu tidak ada sari manisnya Rasanya tawar sekali Kue apa ini? Tanyanya sembari mengambil sepotong lagi dan diserahkannya kepada Lo.I.C.O.U Lo.I.C.O.U menyambut kue itu dan memasukkannya ke dalam mulut Kue ini memang keras, tidak enak, tapi lumayanlah untuk mengganjal perut Katanya, Siopo memeriksa kue lainnya Semuanya terdiri dari beberapa jenis Bagaimana dengan yang ini? Dia mengambil beberapa potong kemudian dibulak-balikannya satu per satu Ah! Ada-ada saja aku mau buang air kecil Katanya sambari berjalan menuju belakang pohon dan membuka celananya I.C.O.U membiarkan Siopo pergi, tapi dia tetap mengawasinya Sebentar saja Siopo sudah kembali lagi dan duduk di samping Lo.I.C.O.U Dia membulak-balik lagi sepotong kue kemudian memasukkannya ke dalam mulut untuk dicicipi I.C.O.U sendiri sudah merasa letih karena mengejar bocah itu sepanjang malam Dia menjemput sepotong kue dan memakannya Perutnya juga sudah lapar, tapi dia masih ingin tahu kelanjutan cerita Siopo Apa benar pui sumoai berkata begitu di hadapan Siopo kuncu? Mungkinkah dia hanya mempermainkan perasaanku aku toh bukannya belatung dalam perut sumoai mu itu Mana aku tahu apa yang dipikirnya sahut Siopo, kan kau kakak seperguruannya yang paling baik dan dekat Mengapa kau tidak tahu sifatnya? Kok, kau malah tanya kepadaku sudahlah, adik, kata I.C.O.U Tadi aku salah paham kepadamu Aku harap kau suka memaklumi perasaanku saudaraku Aku minta kau mau menceritakan semuanya kepadaku Kalau begitu, baiklah aku bicara terus terang, kata Siopo Nona pui, adik seperguruanmu itu memang manis dan cantik sekali Seandainya aku bukan seorang taikam Tentu aku suka sekali bisa menikah dengannya Tapi ada satu hal yang perlu aku jelaskan Meskipun aku tidak bisa menikah dengannya Aku khawatir kau juga tidak mempunyai kesempatanmu I.C.O.U merasa heran Dia menatap Siopo lekat-lekat Kenapa desaknya? Jangan terburu nafsu Sobat katanya saban Nanti perlahan-lahan aku akan menjelaskan sebabnya Ah! Kau sengaja main gila Caramu ini benar-benar membuat nafsu makanku hilang bentak I.C.O.U Baru saja selesai berkata Tiba-tiba tubuhnya terhuyung-huyung Eh, kenapa kau tanya Siopo dengan tampang keheranan Apakah kau tiba-tiba jadi sakit? Atau kuemu itu kurang bersih apa? Katamu tanya I.C.O.U Dia berusaha untuk bangun Tapi mendadak dia merasakan tubuhnya lemas Tenaganya tidak ada sehingga dia menggelepak di atas tanah dekat bawah pohon Tiba-tiba saja Siopo tertawa terbahak-bahak dengan sebelah kakinya Dia menendang pantat lo R.C.O.U Eh, mengapa di kuemu ada obat diusnya? Aneh bukan It.C.O.U roboh dengan mengeluarkan seruan tertanam Ketika Siopo menendangnya Dia tidak merasakan apa-apa lagi Tamat, bagian pertama Apa sebenarnya yang terjadi pada diri Lo R.C.O? Apakah dia pun kena diperdayai oleh W.C.O.U, si bocah nakal? Bagaimana kelanjutan kisah asmara antara P.I.E, Lo R.C.O.U dan W.C.O.U Yang terlibat cinta segitiga itu Ikutilah bagian P.I.E dari kisah kaki tiga manjangan ini P.I.E dari kisah kaki tiga manjangan ini